Polisi menangkap seorang pencuri sepeda motor yang terjadi minggu lalu di Jalan Ermasu. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Merauke, namun polisi tidak menahan pelaku karena usianya yang masih kanak-kanak. Sebelumnya seorang warga kehilangan sepeda motornya karena lupa membawa kunci yang masih berada di kontak. Pelaku yang melihat kunci tergantung langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor tersebut. Pelaku sempat membuka semua bodi motor agar tidak mudah dikenali, namun rupanya mata polisi lebih jeli. Ketika ada patroli, pelaku langsung diciduk bersama motor curiannya. Pencurian yang terjadi kemarin itu terjadi di Jalan Ermasu depan kuburan Cina. Ini berawal dari kelalaian masyarakat itu sendiri. Pertama setelah motor ditaruh, kuncinya tidak dibawa. Kemudian masuk ke rumahnya, orang itu datang karena ada kesempatan dengan pelakunya ini masih anak-anak. Makanya kita kemarin amankan dia, kita coba untuk langsung dengan diversi, bekerjasama dengan balai pemasyarakatan masyarakat untuk pelaku anak. Dan ini modus pencurian-pencurian yang kita sudah lakukan penangkapan. Rupanya rata-rata hampir beberapa bulan ini terjadi pelakunya adalah anak-anak. Yang masih sangat kecil-kecil, ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ada yang 16 tahun. Dan rata-rata mereka masih anak-anak pelaku-pelaku ini. Dan itu sudah, yang kemarin kita kenapa di PPA juga kita gencar untuk mencari ada pelaku-pelaku dewasa terhadap anak-anak. Nah ini berakibat juga, anak-anak ini akhirnya tidak terjaga, dia harus balas dendam, dia harus jengkel, dia harus berbuat itu lagi, dan juga kebutuhan perekonomian membuat mereka harus melakukan pencurian, melakukan tindakan-tindakan kerasan seperti itu. Tapi pelakunya ditahan Pak? Pelaku tidak tahan. Oh tidak tahan. Ya, kita tidak tahan. Tapi proses hukum tetap jalan? Ya, proses hukum tetap kita lakukan. Kita tetap lakukan. Karena ini pelakunya anak, ya tentu dia punya masa penahanan pun sangat singkat. Ya kita juga diatur oleh aturan, dan sehingga kita tidak bisa, kita harus segera lakukan diversi, bekerja sama dengan balai kemasyarakat dan masyarakat. Polisi masih mendalami apakah pelaku bekerja sendirian ataukah bagian dari jaringan pencuri sepeda motor di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua.